selamat tahun 2023 ya guys ya semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi lebih sukses ya kesehatan selalu terjaga pokoknya yang baik-baik deh nah nggak pakai banyak lebar di tahun 2023 di awal ini saya mau bikin konten yang bisa dibilang cukup menarik ya karena saya mau bikin konten rakit PC gaming bisa dibilang channel DR.com ini enggak terlalu banyak konten rakit PC ya bisa dihitung paling 12 doang nah di tahun 2023 ini saya mau bikin nih dan saya mau bikinnya konten rakit PC gaming ini jorjoran artinya kita maksimalin mulai dari CPU nya spesifikasi jeroannya kemudian monitor semuanya deh ya Oke kita langsung mulai aja proses satu persatu perangkat apa aja sih yang saya butuhkan untuk membuat rakit PC gaming ini Oke sudah catat nih guys pertama saya mau pakai casing yang dulu nih ya casing dari lianli ini dia casing lianli 011 Dynamic Evo kenapa saya pilih casing ini karena dia bentuknya itu keren banget guys karena di sisi sebelah kiri dan belakang memang itu aluminium besi ya tapi di sisi depan dan kanan ini dari kaca yang semi transparan gelap jadi kita masih bisa lihat di dalamannya si CPU itu seperti apa keren banget udah gitu kalau kita setia secara luksnya ya Wow ini keren banget ya guys pokoknya nanti kamu bisa lihat ya kemudian juga dari build quality nya juga bagus banget dan ini harganya 2 juta 800 Oke berikutnya adalah saya pakai power supply Corsair HX series nah ini di sini dia saya terus ini ya Nah jadi saya pakai power supply dari Corsair HX 1000 1000 Watt Kenapa saya pakai ini karena saya mau power dari CPU nya itu benar-benar kuat banget ya dan harga dari power supply ini adalah Rp3.975.000 mungkin bisa dibilang sebuah power supply yang agak mahal ya tapi memang saya mau yang mutunya bagus gitu karena saya mau pakai speknya yang tinggi-tinggi jadi saya enggak mau Oh nanti tiba-tiba kurang daya lah segala macem Oke berikutnya saya pakai motherboard dari Asus ROG Strix wuhh gila keren Hai ini dia guys ini saya pakai motherboard dari ROG Strix X670EF gaming WiFi X670E ya eh dan ini harganya itu 7.850.000 Kenapa saya pakai motherboard dari Asus ROG Strix ini ya kita tahu lah ya ROG itu udah jaminan mutu deh semua mengenai komputer laptop ke komputer ke hardware ke udah jaminan mutu makanya saya pilih motherboardnya dari ROG Strix ini Oke kita lanjut setelah itu kita pakai prosesor nah kali ini saya pakai prosesor dari AMD nih ya mana ini dia saya pakai prosesor dari AMD Ryzen 9 Wah ini pasti komputernya ngebut guys keren banget ya AMD Ryzen 9 saya udah suka banget nih sama AMD deh soal prosesor untuk harga prosesor dari AMD Ryzen 9 ini adalah Rp10.170.000 Oke sekarang kita lanjut pakai RAM dari Kingston Fury Beast RGB DDR5 ini karena diramnya itu ada RGB lightnya jadi kalau saya tempelin atau colokin di motherboardnya nanti di dalam CPU nya itu jadi meriah ya karena klip banyak lampu saya suka nih dan ini harganya itu 3.730.000 per 16 GB nya dan ini saya kali 4 ya jadi total 64 GB total itu jadi Rp14.920.000 udah berapa tuh kamu hitungin aja nanti ya totalnya udah berapa kemudian saya pakai VGA nya nah ini kalau kita dalam rakit PC pasti ini jadi sorotan ya kita pakai MSI GeForce RTX 4080 hui ini dia guys Bang kenapa enggak beli yang 4090 nah tadinya saya mau beli yang 4090 cuman disana katanya ada isu konektornya meleleh nah daripada saya ambil resiko ya udah saya pakai yang 4080 aja ya ini keren banget ya dan ini harganya itu di Rp25.330.000 Wow oke berikutnya adalah saya pakai SSD Adata XPG-SX8200 Pro 1TB NVMe PCIe Gen 3x4 kemudian harddisk nya saya pakai WDC 2TB SATA 3 hmm kemudian lagi cooler fan nya saya pakai Lian Li ST120 ini dia guys cooler fan nya saya pakai dari Lian Li tipenya ST120 RGB nah yang tadi RAM nya udah ada RGB nya yang ini kipasnya juga saya pasangin ada RGB nya nanti semeriah apa ya CPU nya nanti kita lihat ya dan ini cooler fan dari Lian Li ST120 ini harganya Rp760.000 aja dan saya beli dua dikali dua jadi totalnya Rp1.520.000 kemudian kita pakai water cooler NZXT nah ini dia water cooler nya kenapa saya pakai yang yang tipenya NZXT Kraken Z73 RGB karena disini ada layarnya guys water cooler nya itu ada layar jadi nggak sekedar hanya RGB yang cuma nyala-nyala aja tapi ada layarnya yang mana layar itu kita bisa customize gambarnya nya bisa ganti-ganti nanti kita lihat ya Apakah bisa layarnya itu kita masukin logonya DRKOM wih keren nah ini Kraken Z73 RGB ini harganya itu Rp4.950.000 aja kemudian untuk mouse nya saya pakai Razer basilisk black green harganya Rp4.399.000 untuk keyboard nya kita pakai kitron K3 harganya Rp1.500.000 untuk speaker kita pakai Bose Company yang 50 multimedia speaker system yang harganya Rp14.500.000 kenapa saya pakai speaker bose kenapa karena saya mau di meja komputer itu enggak terlalu berame sama banyak peraknik simpel tapi punya kualitas yang bagus speaker bose kan gitu dia kecil teman suaranya beng karena ada subwoofer di belakangnya tuh keren kemudian monitornya nah ini monitornya saya pakai yang pake yang keren banget Samsung Odyssey art 55 inch suu mana nih Wow ini dia guys kelihatan nggak sih saya jadinya jadi saya pakai monitor ini Samsung Odyssey art 55 inch Kenapa saya pakai ini ini ada monitor yang lagi fenomenal di akhir tahun ini kenapa dia adalah layar atau monitor yang melengkungnya tuh drastis banget sangat melengkung mudah gitu dia bisa di-rotet 360 derajat mau diputar kemana putar kemana ini keren banget dan ini harganya lagi ada diskon jadi Rp40.000.000 aja oke oke tolong di sampingin dulu ini berat banget nah udah perangkat semua hatur-hatur udah saya sebutin sekarang kita coba rakit semuanya ya Lego nah barang-barang tadi semua udah saya rakit nih guys nih lihat keren banget kan nih ini setup PC gamingnya disitu CPU nya disini monitor Samsung Odyssey art 55 inch nya dan itu speaker Bosnya dan sini ada keyboard mouse nya dan indera kursi gamingnya yuk langsung kita lihat aja ke si CPU nya ini dalemannya nih tuh guys keren kan kalau kita lihat di dalam sini banyak banget peramen dengan ornamen RGB light nya ya nih mulai dari si ramnya yang Kingston Fiori tadi RGB nih di ramnya aja udah ada RGB light nya kemudian situ fan cooler nya nih pakai RGB light juga kemudian dan untuk water cooler yang lebih guys di sini ada layarnya yang bisa kita ganti-ganti tampilannya tuh di sini saya coba udah ganti-ganti ya logonya Google dan juga logonya saya sendiri nah keren kan nah disini kita bisa lihat di sini adalah VGA nya dari MSI GeForce RTX 4080 nya dan prosesor AMD Ryzen 9 nya udah didalam sana ini keren banget sih keren banget nih dari si casingnya juga ya dan sebenarnya ada juga sih kabel yang bisa nyala ya cuman waktu itu saya berpikir nanti terlalu rame juga gitu ya ya udah seperti ini aja rakitan oke kita lihat di sini speaker Bosnya di sini juga ada pengaturan buat volumenya dan kita lihat di sini layarnya si monitor Samsung Odyssey art 55 inch dan di sini kita dapat juga remote control buat mengoperasikan monitor Samsung ini atau pakai controller yang ini sama aja sih yang kalau ini bisa kita dari jari jawab jauh atau kalau yang ini kita bisa taruh di meja dan kita bisa untuk mengoperasikannya lalu untuk mencolok kabel-kabel SDMI atau Displayport ke monitor ini menggunakan alat ini bawaan dari si Samsung nya kabel dari sana coloknya ke sini SDMI udah kemudian sini ada keyboard Keytron K3 nya dan sini ada mouse dari Razer nya udah tampilannya seperti ini guys PC gaming yang udah kita rakit nah coba kita kita lihat nah ini saya udah buka YouTube ya dan coba kita ya kita buka deh salah satunya ini deh Hai wuh gila gede banget ya Oh wow gede banget sih keren ya gede banget loh dan keren banget nih guys itu merilis tiktok udah merilis dulu anda terus kalau kita misalkan buka apa ya kita mau nyoba si dentuman speakernya ya di sini avatar trailer Wow gila ini ini kenapa suaranya menggelegar guys ini karena speaker dari boss yang company 50 dia punya dua speaker seperti ini guys kecil ya kanan dan kiri yang bikin melegar itu ada di sini guys ada subwoofernya dibawah nah bikin keren itu adalah si layar monitor ini ya yang melengkungi dari Samsung Odyssey AC 55 inch ini nah saya mau kasih lihat ke kalian ya guys betapa kerennya monitor ini dan kenapa saya pilih monitor ini nih guys kita lihat ya monitor ini bisa kita puter 180 derajat sehingga bentuknya bisa jadi vertikal atau mau jadi horizontal lihat nih guys ya nih monitor ini bisa saya puter seperti ini kita angkat dulu ya saat nah bayangin monitor bisa naik turun naik turun keren banget udah gitu kita bisa puter nih guys wup wow 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 gila keren banget wih kita bisa gini saak oke saak uh oke nah seperti itu guys jadi kita bisa mengoperasikan seperti ini ini lalu kita bisa set ini supaya nggak miring jadinya harus dari display setting landscape ini ya jadi potret flip the bread oke tuh guys kita mengoperasikan komotor ini jadi kayak mendangak-dangak gini guys ini soalnya udah kayak ombak ya dia kayak begini jadi enak banget kalau kita ini nah kita bisa seperti ini guys tuh kita bisa apa ya bisa ambil tidurannya tuh mau operasikan seperti ini situ-situ kita kayak begini guys gede banget asli gede banget atau kita lihat tiktok terus kita lihat buka diarkom nah misalkan saya buka ini guys udah tahu belum karena sekarang top of flash udah bisa di beli beli loh nggak perlu deh oke terus kalau kita buka short ya terus kita udah kita mainin nah keren banget ya nah nah kalau kita bisa mau buka YouTube dengan mode yang banyak nah disitu kita bisa lihat di situ ada pilihan no satu layar ini terbagi dua atau terbagi dua bagian atas gede bawah kecil nah kita bisa bagi tiga juga seperti ini nah saya taruh di bagian atas ya taruh di sini lagi yang nomor dua posisinya seperti itu terus ini kita taruh lagi di nomor tiga nah jadi seperti itu guys jadi satu layar ini kita bisa bagi tiga YouTube di atas yang satu video dua di bawah video tiga di paling bawah seperti ini jadi tuh sangat enak banget sih buat mengoperasikan beberapa tampilan dalam satu layar enak sih oke ini kita tutup lagi satu persatu nah guys sebelum saya coba main game second kepikiran nih ini kan satu monitor bisa diputar seperti ini di rotate jadi vertikal bentuknya kayak begini saya kepikiran gimana kalau kita pakai tambahin dua monitor lagi dari Samsung Odyssey 55 inch ini jadi enggak hanya satu aja saya tambahin dua buat tembelin di sini tembelin disitu jadi ada tiga monitor Samsung Odyssey 55 inch kita jajarin gimana guys kayaknya mendingan begitu ya sebelum kita main game Oke kita langsung coba aja ya saya mau beli dulu nih Lego nah guys ini ini dia monitor Samsung Odyssey art 55 inch udah saya gabungin tiga monitor jadi satu seperti ini ini bisa dibilang rakit PC gaming dengan monitor termewah termegah di Indonesia nih guys Kenapa Indonesia karena di luar negeri sudah pernah survei ternyata ada juga youtuber di luar negeri dari Perancis ya saya udah menggabungkan tiga monitor seperti ini cuman dia menggabungkannya secara horizontal nah kalau kita beda secara vertikal Kenapa karena ini lebih keren dia melengkung layarnya ya terus jadi kita kayak kayak ini kayak ombak guys ini kayak ombak menerjang kita gitu guys atau kalau lagi hujan kita nanduh di sini ini keren banget ini keren banget jadi nanti kalau kita bisa mengoperasikan PC ini atau main game atau nonton kita bisa rebahan di kursi gaming sambil begini nanti saya praktekin ya Oke jadi ini ini betapa kerennya betapa megahnya monitor tiga monitor Samsung Odyssey at 55 inch ini digabung seperti ini ini keren banget dan ini mungkin pertama kali dari dunia rakyat PC gaming yang seperti ini biasanya itu monitor cuman dijajarin secara horizontal tapi ini vertikal ini keren banget kenapa di vertikali karena memang dari monitor Samsung nya sendiri udah kayak begitu jadinya keren banget dibuat vertikal begini Oke langsung kita coba ini keren banget guys wop oke jadi ini layarnya gede banget guys saya disini duduk itu bisa saya nyender kayak begini guys ya seperti ini guys saya bisa nyender terus lalu saya bisa mengoperasikan seperti ini Wow gede banget ini saya bisa mengoperasikan secara ini bisa lihat nengok kiri nengok kanan waduh gila keren banget sih ini keren banget ini buat kamu yang para editor ini bakalan suka banget karena bisa buka banyak window di sini ya di sini mungkin kita lagi kerja disitu buat nonton hiburan dan disini buat data-data yang lain keren kan nih contohnya saya mau coba buka film ya wah 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 gede banget guys gila puas banget ini nonton sampai tiduran begini guys wuh wuh yee kita minimize tuh bayangin aja saya mau operasikan ini minima saya harus kesana gitu ya saking luasnya guys keren banget sih dan monitor seperti ini ditampilan seperti ini bisa buat gaya-gayaan loh kenapa bisa buat gaya-gayaan nih contohnya kayak gini karena ini layarnya gede banget terus kita bisa buka banyak cek window kita bisa buat gaya-gayaan contohnya saya mau gaya-gayaan ala hacker nih saya bisa nih saya jadi seorang hacker keren kan lihat percaya nggak kalian kalau saya seorang hacker kalian nggak percaya teman kalau kalian melihat background seperti ini lihat saya hacker terkenal lihat saya jadi ahli trader kan guys karena backgroundnya seperti ini saya bisa melihat grafik-grafik yang lagi menurun lagi naik ada crypto ada saham ada macam-macam di sini jadi saya ada menjadi seorang ahli trader saat ini sometimes saya bisa jadi seorang hacker sometimes saya bisa jadi seorang trader keren kan gaya nah yang paling keren lagi adalah yang paling keren tunggu-tunggu gimana sih Bang layar segede karena sih kayak gini buat main game yuk langsung kita coba main game ya Nah sekarang saya mau main game Call off Duty Literatur oke hai hai Waduh mana ya Waduh 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 Saya juga deg-degan ya guys ya Wih gila Gila tembakannya cuy Tembakannya cuy Ini teman-teman saya pada kemana ya Halo Mana ya Gila sih gila sih Gila sih gila gila keren banget Wih Wah Udah kita lihat tuh permainan ini guys Waduh saya kalah Ketembak guys Mantap Main lagi Wih jangan ninggalin saya dong Oke Udah lah saya nembak-nembak aja Uh ada drone Wih saya membabi buta Saya membabi buta Saya membabi buta guys Oh 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 Di balik sini ada nih Di balik sini ada nih Di balik sini ada nih Uh oke 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 Waduh Waduh Kena gak tuh ya Oh ya Kalah lagi Dilempar bom Dilempar bom saya guys Wuh Lagi Ayo Siapa takut Ini kemana sih Senapannya ku ganti-ganti sendiri sih Wih Wih Itu temen ya Mana sih nih Waduh Waduh PC gaming kita hari ini Yang menurut saya ini Keren banget sih Saya tuh gak suka sama sesuatu yang kayak Monoton gitu-gitu aja ya Jadi kali ini saya ngeraket PC gaming dengan sesuatu yang berbeda Dalam hal tentu dalam view monitornya ini Tiga monitor dijadiin satu Seperti ini Dan hasilnya cukup memuaskan banget Terutama buat main game Rasanya tuh keren banget ya Yang biasanya kalau kita main game Ya duduk biasa Kalau kayak gini Ini bisa kayak rebahan ya Pakai bangku bisa rebahan Nanti bisa kayak dongak begini Ini keren banget sih Bisa nyantai gitu ya Dan Karena ini monitornya tiga yang kita pakai Itu Total biayanya jadi membengkak guys Nah tadi satu monitor itu 40 juta Nah kalau saya beli jadi tiga monitor Itu kan jadi 120 juta Plus tadi sama beli hardware-hardware dari CPU nya Total-total itu 217 juta 101 ribu Jadi saya ngeraket PC ini Ngabisin total duit 217 jutaan Aduh pusing saya guys Tapi gak pusing-pusing banget sih Karena saya puas banget dengan hasilnya seperti ini Keren kan? Oke guys demikian video mengenai raket PC gaming DR.com Di awal tahun 2023 ini Yuk nantiin raket PC berikutnya di DR.com Kayak apa aja sih? Yang jelas harus unik ya Oke guys sampai jumpa di video selanjutnya Bye